oke welcome back to my nah ini pertama kalinya gue bikin youtube jadi ya gak bisa bilang welcome back to my, bukan bikin youtube ya tapi pertama kali gue ngevlog jadi gue belum bisa bilang welcome back to my youtube channel tapi for the first time untuk kali ini pertama kali gue ngevlog, jadi buat lo semuanya yang belum tekan tombol subscribe di bawah, buruan deh gue hitung sampai 3, lo tekan tombol subscribe yang di bawah, biar lo berlangganan semuanya tentang gue, vlog-vlog gue kedua ketika dan seterusnya, biar lo menjadi orang pertama, orang pertama yang bakalan update apa yang bakalan gue upload setiap setiap harinya ataupun setiap minggunya, nah gue hitung sampai 3 ya 1, 2 3, oke oke di vlog gue pertama kali ini gue bakalan bicara tentang sebuah film yang baru aja gue tonton, hari ini yaitu filmnya Bang Joko Anwar dimana film ini adalah film bergenre horror, thriller jadi sebelum kita berbicara tentang film ini gue ingatin ya, buat vlog gue yang pertama ini tentang film perempuan tena Jahanam film horornya Bang Joko Anwar ini gue jamin mungkin 15% lah, no spoiler gue bakal ngasih spoiler sedikit-dikit tapi gak terlalu banyak lah nah, cerita dari film ini ya pastinya tentang horror dimana ada seorang perempuan yang pergi ke kampung halamannya untuk mencari tahu asal-usul keluarganya karena dia di hampir dibunuh oleh seseorang yang gak dia kenal saat dia bekerja ya sebagai seorang juru seorang petugas karcis di jalan tol gitu nah, akhirnya dia ingin dibunuh oleh seseorang yang mengaku dari desanya dia dan kenal sama keluarganya dia dan si orang itu mengatakan bahwa keluarganya dia ini adalah penyebab si desa itu karena desa mereka kena kutukan nah, akhirnya si Tara Basro ini kan penasaran akhirnya dia ke kampung desanya yang namanya desa Harjo Sari kesana untuk mencari tahu siapa keluarganya kenapa desanya dikutuk dan kenapa dia hampir dibunuh nah, si Tara Basro ini berperan sebagai Rahayu dan nama lainnya Maya dan singkat cerita ya singkat cerita si Maya pun akhirnya memutuskan untuk ke desanya dia kan penasaran kenapa dia hampir dibunuh dan kenapa desa itu dikutuk akhirnya dia bersama si Maya bersama temannya si Dini memutuskan untuk ke desa Harjo Sari untuk mencari tahu ada apa sih ada apa sih yang terjadi sehingga dia hampir dibunuh nah akhirnya mereka pun pergi ke desa Harjo Sari singkat cerita disitu akhirnya ketemulah dengan hal-hal di luar dugaan hal-hal yang misterius hal-hal yang aneh dan hal-hal yang bikin merinding akhirnya hal-hal janggal dan mistis pun terjadi dimana setiap bayi yang lahir pastinya meninggal nah timbul pertanyaan besar kenapa setiap bayi yang lahir meninggal nah si Maya pun mencari tahu dan akhirnya mencari tahu dari si Maya bisa melihat sosok sesosok hantu bukan sesosoknya tapi tiga sosok hantu ketiga sosok hantu tersebut lah yang akhirnya menuntun Maya untuk menyelesaikan misteri besar yang ada untuk cerita yang lebih mendalam dan endingnya gue jamin kalian bakalan terpukal sama ceritanya dan nonton aja deh hari ini aku nonton jam pertama itu jam 17.00 jam 17.00 aku mulai sampai ya kurang lebih hampir 2 jam lah filmnya itu dan keren banget lah pokoknya apalagi disutradarai oleh Bang Joko Anwar nah kira-kira spoilernya kayak gitu ceritanya kayak gitu nah sekarang kita pindah ke ceritanya dari sisi ceritanya sih menurut gue sih ya keren kayak ngeremen gitu ya enggak ya enggak enggak filmnya emang keren udah ditulis oleh Bang Joko Anwar sejak tahun 2008 kalau enggak salah dan film ini dari alur ceritanya sih dari yang pertama ketika gue masuk ya ketika gue nonton yang adegan pertama mulai dari si Tara si siapa si Maya ini pengen dibunuh sama orang yang enggak dikenal situ efek-efek getaran dalam hati pun udah mulai muncul efek-efek getaran dalam hati pun mulai muncul artinya udah mulai sedikit-sedikit merinding mulai dari situ sampai pada masuk-masuk-masuk lagi ketika si Maya menemukan sebuah tulisan menemukan sebuah tulisan di pahanya ya ada di situ katanya di situ ada mantra mantra untuk menjauhkan si Maya dari setan-setan kayak gitu untuk yang ngikut-ngikut dia nah dari alur cerita penceritanya baik keren karena yang menuliskan ya bagaimana kita mengeraguin Bang Joko Anwar lagi dari awal hanya menurut gue si Bang cerita yang dibuat oleh Bang Joko Anwar ini dari part pertama terlalu ya jelas jelas ya untuk per partnya untuk masuk ketika dia ke kampung ketika dia ke kampung tapi disitu terlalu cepat di di apa durasinya terlalu cepat dan mepet untuk langsung masuk ketika mereka ke kampung jadi coba kalau gak hanya satu kejadian aja yang bikin Maya artinya setelah dia dibunuh dan kayak cewek keras kepala kayak itulah gak percaya tiba-tiba ada kejadian baru ya nambah satu atau dua lah supaya bikin dia tambah yakin oh berarti gue harus berarti gue harus ke kampung kayak gitu nah tapi semuanya tertutup dengan alurnya yang sinkron antara jalannya yang terstruktur untuk masuk ke part dimana mereka memutuskan untuk ke kampung jadi gak ada yang putus-putus jadi hal ini pun menutupi mereka menutupi adegan adegan yang menurut gue terlalu singkat dan untuk menarik opini untuk langsung ke si Maya dan si Rati ini si Maya dan si Dini ini ke kampung jadi itu yang menurut gue agak-agak cepat untuk ya untuk orang-orang awam kayak gue yang nonton yang terlalu cepat jamnya dari ke situ langsung cepat aja lah kayak gitu mereka mengambil keputusan untuk pergi ke kampung nah tapi overall dari part pertengahan ketika scary jumpernya itu muncul yang membuat siapapun yang pasti nontonnya akan berdecak kagum adalah adegan menurut gue yang paling menonjol disini yang keren banget lah adalah adegan dari ekspresinya Ibu Christine Hakim keren banget lah pokoknya Ibu Christine Hakim kali ini ekspresinya yang cuek cuek kayak gitu dan kejam kerasa enggak nah si Ibu Christine Hakim seperti yang kita udah denger ya dari Bang Joko Android atau dari yang lain-lainnya bahwa ini adalah film horror pertama yang dibintangi oleh Ibu Christine dimainkan oleh Ibu Christine Hakim dan overall keren parah keren keren banget bukan gini gini dari penceritaannya karakternya Aryo Bayo yaitu si kisap tadi pun keren dari latarnya dari pemilihan warna dari film ini juga keren banget pokoknya agak akan membuat akan membuat siapapun yang nonton pasti berasa bahwa ada sisi kemewahan dari film ini karena dari efek dan pilihan warna pun menurut gue udah cocok banget untuk film ini apalagi untuk adagannya yang bukan di area perkotaan tapi di perdesaan yang banyak-banyak pohon-pohon yang hijau dan lain sebagainya dan pemandangan-pemandangannya juga keren pemilihan tempat juga mantep lah pokoknya dari tempat ini jadi pemerannya disini yang katanya Bang Joko Anwar di beberapa review sebelumnya dimana Bang Joko Anwar mengatakan bahwa pemerannya adalah 50-50 artinya 50%nya adalah orang-orang yang non artis ataupun aktris tapi kalau disini kalian nonton film ini dijamin kalian gak bakaran nyadar siapa artis siapa yang bukan artis yang perannya 50-50 juga sih 11-12 11-12 lebih cocok gak ada jauh beda-bedanya pokoknya apa pemeran-perannya karakter-karakternya keren cara membawakan karakternya juga mantep gak ketahuan kalau mereka baru pertama kalian main film keren dan gue harap untuk kalian belum nonton film ini cepet deh lo beli tiketnya nonton filmnya gue jamin lo pasti bakalan terhibur sama filmnya karena ceritanya pun apik soundnya apalagi keren banget sumpah tadi saat gue terakhir nonton disitu pas keluar pas keluar disitu gue sempetin mata untuk liat ke layar kira-kira Bang Joko Anwar masih pakai teknologi teknologi baru gak ya setelah gue pemata ke layar tiba-tiba disitu ternyata Bang Joko Anwar masih menggunakan Dolby Dolby Atmos 7.1 dan keren banget lah pokoknya jadi disitu gue nyaro berarti dari tadi yang suaranya wow itu adalah dari teknologi keren ini maksudnya disempurnakan lah bunyinya oleh teknologi Dolby Atmos 7.1 dan keren gue saranin buat lo semua yang belum menonton beli tiketnya nonton filmnya dan nonton review gue ini nonton lagi untuk memastikan apakah benar atau enggak dan buat kali ini untuk vlog gue yang pertama kali ini tentang film perempuan tanah H6 gue harap kalian semuanya terhibur dan bisa enjoy sama vlog gue karena ya amat iran lah kayak gitu dan buat kalian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like and share ke media sosial kalian untuk berlangganan dengan channel timur pictures channel gue ini dan akhir kata sampai jumpa dan sampai bertemu di lain kesempatan ciao selamat menikmati selamat menikmati